Halo guys kembali lagi barengan Garasi 77 channel guys Apa kabar guys semoga semua sehat-sehat guys ya tidak kurang sesuatu apapun Sorry guys baru kali ini upload video lagi ya karena kemarin ada masalah sama internet connection nih guys Jadi ini kita akan review guys yang lagi viral nih masih viral lah harusnya ya Ini baru gue dapetin sekitar 2 hari yang lalu kalau gak salah guys ya Di video huntingnya juga ada tersedia di atas ini di sebelah kanan tinggal di klik aja Ini adalah monster truck guys ya setelah sebelumnya kita pernah review yang Grady yang ini ya Yang si Land Rover ya Land Rover apa Defender ya kalau gak salah lupa gue Ya Land Rover ya guys ya Land Rover dan sekarang Alhamdulillah gue dapet yang Momo guys Which is mobilnya adalah Volkswagen Beetle nah ini lebih mantep harusnya guys ya Karena banyak yang nyari ini guys secara Momo Momo terkenal dengan tamponnya si Datsun ya guys ya Dan ini adalah salah satu item yang banyak dicari oleh para diecaster nih guys ya Kita akan review kita akan lihat detailnya gimana guys So stay tune ya guys ya dan jangan lupa bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys pencet dulu subscribe nya pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini nanti bisa di like dan di share juga ke teman-teman semua Oke guys let's check it out Oke guys langsung aja kita mulai guys ya ini adalah si monster truck ya guys ya Dan memang monster truck ini setelah seperti yang pernah gue review sebelumnya ya guys ya Ini bagi yang belum nonton review yang ini guys bisa cek aja di pojok kanan atas Diklik aja linknya ada disitu guys ya Ini sebenernya udah apa namanya monster truck udah lama ya Dan kebanyakan sih mobilnya fantasy car semua guys ya Dan mungkin bukan fantasy car tapi ada real-realnya juga Cuman alhamdulillah yang kali ini nih guys ya Gak tau nih guys baru ini deh ya Itu keluar dengan mobil-mobil yang real car ya Dan menarik banget gitu dan mobilnya tuh gak sembarangan Which is Land Rover, ada mobil Jeep juga, Jeep Falcon itu guys ya Dan juga ada yang si Momo ini yang which is Volkswagen Beetle gitu Beetle kan memang populernya tuh lumayan tinggi ya guys ya Di para diecaster, para collector, dan para pencinta Hot Wheels Oke guys langsung aja kita mulai kartnya ya Kita mulai review dari kartnya Nah seperti biasa kartnya ini tulisannya adalah monster truck disini guys ya Dan dia apa namanya Ada airplane nya juga ya Sama seperti yang si Land Rover ya Monster truck racing Disini ada tulisan hot wheel monster truck Ini ada gambar VW nya ya VW Beetle nya currency ya Dan ini kayaknya harus kita simpen ini Ini kayaknya nih apa nih guys Kartnya ya Jadi kita buka seperti biasa Ini ada mobil VW nya ya Kelihatan banget gede banget Dan pelaknya bagus nih Warnanya sesuai dengan warna si Momo Terus ini ada tulisan tampu momonya Seperti ini Gede banget guys guys ya Dan jelas banget ya Volkswagen Beetle Dia mobil kedua dari 5 mobil Mobilnya sama Nah ini bagian bawahnya Seperti ini guys ya Terus yang ini Seperti ini Sampingnya ini juga seperti ini guys ya Oke Nah ini dia guys Belakangnya seperti ini guys Tulisannya adalah namanya 1963 Volkswagen Beetle Momo Truck type nya City Strength nya Groundbreaker Crash attack nya Classic Crusher Ada lambang Momo nya disini tampunya Ada logo monster truck Tulisan Volkswagen Beetle disini Ini adalah gambar Momo nya Si VW nya ya guys ya tuh Keren ya Memang menarik ya California HW 68 Ini 1963 Tapi sini 68 Semua gak tau Mungkin Berbeda dikit kali ya I don't know Nah ini sebenernya guys ya Ini gue pernah nemu juga Ya cuman waktu itu gue gak serok Karena Pertimanya waktu itu gue pengen ngambil Momo nya dong Momo nya dulu sih Seperti ini Dan orang-orang udah dapet ya Jadi gue akan review dulu ini yang ini Terus ini Land Rover Ini udah kita review Ini ada Roger Dodger Ini juga pernah sering gue liat Ini juga sering gue liat ya Jadi yang mungkin yang jarang gue liat adalah yang ini Nah disini guys Ada copyright nya adalah tahun 2021 ya guys ya 2021 Mattel Terus disini ada barcode nya Seperti itu ini ada Apa namanya Tampu-tampu nya License-license nya ya guys Ada VW Ada Jeep Ada Falcon Ini juga tampu-tampu keren semua nih Sama ya Seperti yang di Land Rover Defender Oke guys Langsung aja kita akan bongkar ya Kita akan Apa nih Sayat-sayat Dan kita akan review satu persatu ya guys ya Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya Seperti biasa ya guys ya Sama seperti yang VJ Si Land Rover sorry Nah ini deh guys kotaknya Dan buat diorama-dioramanya ya Kita taruh dulu disini Ini ada itunya ya Apa namanya Pelindungnya ya Di sebelah belakangnya Nah ini kita lihat dulu guys Kart nya Tadi ya guys Jadi lebih Sama ya Mungkin motifnya sama dengan yang si Grady ini ya Cuman memang dia Bentuknya Berbeda nih Si bannya ya Dan udah disesuaikan dengan si Momonya ya Si Tampu Momonya Which is orange Kuning dan merah Ya guys ya Mantap Nah ini guys kotaknya Kita coba bongkar dulu ya Ini tanah ya Madi gitu Harusnya sih emang gak ada isinya ya Gak ada isinya apa-apa Balang Cuman ini sebagai Tempat dudukannya aja Kosong ya guys ya Gak ada apa-apa tuh Oke kita lihat di bagian bawahnya Seperti ini guys Tuh Ya Plastic paper Ini kiri kanannya Seperti ini Jadi memang dia Ada tampu momonya banget ya Sama kayak si Grady ini Juga sama nih Sama tampunya Oke Oke langsung aja kita Bahas si die case nya guys Mantep ya Keren banget guys Dan ini Skalanya emang lebih gede ya Dibanding yang skala 164 ya Jadi ini lebih besar dikit lah Gue gak tau tepatnya skala berapa Ya Dan ini seperti biasa ini plastik ya Si chrome nya ini Si hitam nya ini plastik Jadi yang besi cuman si Bodinya ini nih Si bodi besinya ini ya Oke Kita langsung bahas Seperti biasa dari bawah guys Kita lihat dulu nih Seperti ini ya Ya oke Ada tulisan lambang hot wheel disini guys Ya Sama kayak si yang Land Rover Defender ini Ya Sama tuh Ya Tapi ini warnanya orange ya Yang ininya ya Kalau ini warnanya hitam Jadi lebih bagusan ini sih menurut gue ya Karena dia warnanya hitam Lebih natural gitu ya Terus ada tulisan apa nih MT ya Mungkin monster truck ya Disitu Ini adalah Plastik semua Banyak juga bahan karet ya Bahan plastik Tapi kayak Apa Bisa dikelenyek-kelenyek ya Kayak karet gitu istilahnya ya Bagian yang hitam ini Disini ada Tulisan matel ya Ada tulisan hot wheels Juga disini Seperti itu Ini udah Kayak suspensinya gitu ya Gede guys ya Sama seperti yang kayak Land Rover Defender itu ya Si Grady itu Sebelah kirinya Kita lihat disini ada Made in Thailand Ini made in Thailand ya Seperti itu guys Jadi memang Ya mungkin Sama kali ya Tuh Bentuknya Mirip-mirip lah ya guys itu Made in Thailand juga Cuman mungkin ada Ada perbedaan Ada perbedaan gak ya Kira-kira sama sih Suspensinya ada 3 juga disini ya Disini juga ada 3 tuh Cuman warnanya aja yang beda Motif Bagian ininya nih Ya bagian plastiknya ini Sama dengan yang lain-lain gitu ya Kirin gue tiap mobil tuh beda-beda Ternyata enggak ya Jadi yang membedakan Cuman si bodinya aja nih Si bentuk mobilnya Oke kita ke bandnya dulu guys Bandnya terus Ini disini ada Apa nih Hot Wheels ya Terus disini ada hot wheels juga Ada lamang hot wheels Ini warnanya kuning ya Terus ada strip list redline ya Redline-nya Keren banget ya Ini sama ya Cuman ada redline Cuman ini warnanya Pelknya tuh warna biru ya Ini warna kuning Sesuai dengan tamponnya Di bagian dalamnya ada kayak Pelk dalamnya ya Segitiga gitu Sama juga nih tulisannya Hot wheels Ini juga sama Tidak ada berbeda Semuanya sama ya Dan ini sebenernya bisa dilepas ya guys ya Ini juga bisa dilepas sama Kayak yang waktu itu pernah gue liatin Di Grady ya Bagi temen-temen yang belum liat Silahkan aja liat Di video reviewnya ya Linknya disebelah kanan atas Nah Kita langsung bahas ke Bodinya guys ya Ke si VW Beetle nya nih guys Ini dia Tuh liat Tampo momonya Ada gambar panahnya disini ya Terus ada pesan momo Ada pesan hot wheels disini guys Monster trucknya juga logonya lumayan bagus ya Kelihatan banget jelas ya Terus ini ada kayak tanda silver guys ya Silver melintang disini ya Terus ini ada handle pintunya juga Ada garis pintunya jelas Terus warna kacanya itu orange Eh kuning ya Sebenernya kacanya kuning transparan gitu Lucu ya Di bagian sebelah Bumper belakangnya ada kayak Logo apa ya Warna kuning ini ya Street kuningnya ini Mungkin dia memang melambangkan momonya juga Sama juga disini guys Which is keren ya Sekilas keren banget sih sebenernya Memang Si momonya ini Pas banget lah ya Buat si very beautifulnya ini Ya seperti ini juga Sebelah kiri juga sama guys ya Tapi kalau dilihat di dalamnya itu guys Ada cagaknya ya Cagak si merahnya itu Dan tidak terlihat ada Setirnya guys ya Kalau di sini kelihatan Tidak ada setirnya ya Gak tau sih Cuman cagak doang disitu ya Momo Monster truck juga Ya Seperti itu Ini ada tulisan hot wheel disini Lambang hot wheelnya juga guys ya Lumayan Agak Tidak terlalu jelas Cuman oke lah ya Ada garis-garis juga sama nih ya Strippingnya juga sama Oke Terus ke bagian depan guys Nah ini dia Ke bagian depan kita lihat Ada Nomor polisinya guys ya California HW68 Ini sama dengan yang di Kart tadi ya guys ya Tulisannya disini California HW68 Kalau disini ada gak Oh ini gak ada ya dia ya Kalau si Grady gak ada Si VW Beetle nya ada nih guys ya Tuh lihat California HW68 Keren Yang warna chrome ini Ini adalah plastik guys ya Bukan besi ya Plastik Jadi yang besinya cuman yang merah-merah ini Yang bagian bodinya Lampunya lumayan bagus ya guys ya Dia putih sama silver gitu Dan gede Lebih gede gitu ya Kelihatan lebih besar Terus ada garis silver disini guys Ya garis silver disini Pertengahan Terus yang disini juga ada Stripping Kuning ini ya Dasar warnanya merah Keren Dan ini ada cup mobilnya Kerasa banget Dan bentuk Bentuk cup mobilnya juga Kelihatan banget Karena memang mobil failure Seperti itu guys ya Ke bagian atas Nah ini keren ya Jadi kayak tanda panah ya guys ya Tanda panah ke belakang Keren ya Tulisannya Momo Wah mantep banget ya Memangnya Keren Bagian belakangnya juga bagus guys Tuh lihat Ada tulisan Momo disini HW68 California juga nih ya Dan ini nempel ke bodinya Which is berarti ini besi Yang ini Sayangnya plastik ya guys ya Karena dia nempel ke bagian chromenya Dan chromenya ini bukan besi Ya Chromenya sama kayak dengan chrome yang ini guys Jadi plastik Cuman di bagian belakangnya Dia nempel ke bagian besi Bagian bodinya Which is dia Besinya ya Ke bagian cetakan diecastnya Tapi sayang sekali Tulisan California nya Kurang begitu jelas guys ya Dan HW nya juga agak Belipotan ya Cuman oke lah ya Ada lampu disini Lampu belakang guys Warna merah ya Keren Ini kalau misalnya Ini bukan kap mesinnya Ini mungkin bagasi ya guys ya Correct me find wrong ya guys ya Dan mesinnya di belakang kan Biasanya kan katanya Mesinnya di belakang Kalau VW ya Terus ini ada Bampernya juga Dan ini juga dari plastik ya guys ya Karena dia nyatu dengan Si chrome nya ini Warna chrome nya Jadi dia plastik juga Tapi lumayan oke guys ya Jadi paduan warna Antara merah Kuning Dan plastiknya ini Dan chrome nya ini Juga lumayan bagus ya Keren Mantap Oke Kita sekarang cek Di gogel-gogel bisa ya Kiri kanan-kiri kanan Dia bisa Tapi suspensi Atas bawah Gak ada guys ya Jadi cuman kiri kanan-kiri kanan Dan ini Sama Seperti yang Rodanya itu memang bisa Agak naik gitu ya Karena memang untuk Area Nah begini ya guys Jadi dia kan memang untuk Si Apa namanya Jalan-jalan rusak kali ya Yang banyak lubang Dan segala macem Jadi Lumayan oke sih guys Kalau dipaduin kayak gini Jadi kelihatan bagus ya guys ya Kita udah punya dua nih Jadi lumayan keren Dan ini mobilnya Mobil real car semua guys Oke guys Gimana guys Ini bisa kiri kanan-kiri kanan So kesimpulannya guys Itu dia Jadi Menurut gue sih ya Otomatis serok lah ya Kalau nemu ya Cuman memang harganya guys Harganya memang harus diperhitungkan Karena harganya itu Rp89.900 Guys ya Jadi Sudah Rp90.000 Jadi memang mahal Tapi karena memang dia besar Gede gitu Dan ini bahan karetnya Empat semua ya Ini karet semua nih guys ya Dan terutama karena dia VW ya Volkswagen Beetle Dan Beetle kan Memang banyak yang nyari Dan tamponnya juga tampon momo Jadi Keren aja sih Menurut gue ya Jadi memang Kalau memang temen-temen Ingin memfokuskan monster truck Ya mulailah dengan ini ya Mulailah dengan si Diterima Dan rover ini Atau yang Jeep Falcon Atau Jeep Falcon Jadi menurut saya Ini batch yang Ini lumayan keren-keren Paling tidak Tiga mobil ini Satu Dua Tiga Kalau suka sama Roger Dodger pun juga Tidak salah sih Lumayan sering Gue nemu digantungan Kalau Roger Dodger Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu Teman-teman semua Dan ini bisa kelihatan Ini kerennya gimana ya Ini mantep banget ya Menurut gue sih Tamponnya bagus Dan karena ini lebih besar Dibanding mobil Skala 164 Jadi kelihatan Lebih detailnya Lebih kelihatan ya Jadi Sayangnya gak ada spion ya guys Tapi ini ada Yang sel pintunya disini Yang sel pintunya Kelihatan nih guys Gitu guys Oke guys Silahkan di komen Bagi yang mau komen ya Dan bagi yang belum Pencet subscribe-nya Tolong di pencet dulu guys Subscribe-nya Dan loncengnya juga guys ya Dan kalau suka sama Video ini bisa di like Dan di share juga Ke teman-teman semua Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax